Saudara Anda pengguna Komutara Mulai Juli ada hal yang baru. PT KAI meluncurkan kartu baru etiket multi-trip yang bisa digunakan beberapa kali perjalanan tergantung saldo di dalamnya. Peluncuran kartu ini bersamaan dengan pemberlakuan tarif progresif atau tarif sesuai jarak. Kartu yang sebelah kiri kita sudah mungkin mengenalnya dan yang kartu ini kartu etiketing multi-trip yang akan segera diperkenalkan PT KAI Koputer Jabodetabek. Kartu ini sedikit berbeda dengan kartu yang sebelumnya yang hanya sekali jalan. Namun kartu yang ini multi-trip bisa digunakan beberapa kali perjalanan tergantung saldo di dalamnya. Kartu ini dijual dengan harga perdana Rp20.000 dengan saldo Rp13.000 jadi harga kartu perdana Rp33.000. Kartu multi-trip ini sangat bermanfaat buat penumpang jadi penumpang tidak perlu lagi antri di loket penumpang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi setiap hari tidak perlu lagi ada kembalian yang kurang dan tidak perlu ada salah tujuan atau ada perubahan naik kereta. Untuk saat ini PT KCJ sudah memperlakukan kartu etiketing sementara karcis kertas masih juga digunakan bahkan seringkali jika penumpang meludak palang pintu etiketing tidak digunakan. David Rizal dan Agus Ginanjar melaporkan dari Jakarta.